Anak cewek ini bernama Nani Dan suatu hari, kepala dia itu gatel banget guys Dia pun garuk-garuk terus kepalanya karena sudah tidak tahan lagi Kemudian, ibu yang mengetahui kalau ada kutu di kepala si Nani Akhirnya menggunakan serit untuk menyisi rambut si anaknya itu Ketika lagi menyerit, si Nani pun berteriak kesakitan guys Sampai-sampai rambutnya pada rontok gini Keesokan harinya, si Nani pun pergi sekolah menggunakan topi Ketika sampai di sekolah, dia pun diejekin sama temen-temennya tuh Sampai-sampai topinya dilepas gini Temennya itu pada kaget dan merinding melihat kepala si Nani guys Kemudian, ibu guru datang dan si Nani pun langsung memeluknya tuh Tapi, si ibu guru juga kaget dan mau bicara dengan orang tuanya Ibu guru akhirnya memberikan izin untuk Nani sampai keadaan kepalanya sudah membaik Malamnya, si Nani disedit lagi tuh Seperti biasa, dia teriak kesakitan Saat itu, kutu-kutu si Nani sudah mulai masuk ke kepalanya Setelah itu, wajah Nani jadi aneh gitu Dan ternyata, si Nani sekarang sudah berubah jadi lanjut part 2 Part 2 Setelah menyerit si Nani, mereka pun pergi tidur Dan ketika lagi enak tidur, tiba-tiba si ibu mulai gatal-gatal karena ketularan si Nani Dan dia pun juga aneh seperti Nani Keesokannya, si Nani mau pergi sekolah tuh Dia juga memakai kerudung untuk menutupi kepalanya Ketika sampai di sekolah, si ibu guru jadi kaget tuh karena melihat ada si Nani Dan teman-temannya juga mengusir Nani karena takut ketularan Ibu guru pun memanggil Nani dan berbicara kalau semuanya bakal baik-baik saja Tapi tiba-tiba kerudung Nani terlepas dan nyangkut di tangan si ibu guru Si ibu guru yang jijik langsung melempar kerudung itu ke para murid Sampai-sampai jadi lempar-leparan gini, si Nani pun tertawa dengan nada serem tuh Dan mukanya jadi serem gini Keesokan harinya, semua orang sudah berubah menjadi seperti Nani Ternyata, semua orang-orang itu sudah dikendalikan oleh kutu yang memasuki kepala mereka Dan mereka semua ingin menguasai manusia guys Ibu ini bayinya tertukar selama 5 tahun Jadi guys, waktu di rumah sakit, dia sudah tahu nih kalau dia itu melahirkan bayi laki-laki Tapi keesokan harinya, dia diberikan bayi perempuan Dia pun bilang ke perawat tuh, tapi kata si perawat itu memanglah anaknya Dan akhirnya selama 5 tahun, dia pun membesarkan si anak perempuan ini Sampai suatu hari, dia pun penasaran dan melakukan tes DNA Dan ternyata, dia memang bukan anaknya Dia pun berusaha mencari anak kandungnya dan akhirnya ketemu tuh Tapi dia juga merasa sedih karena akan berpisah dengan anak perempuan ini Kemudian, kasus ini pun dibawa ke pengadilan Dan akhirnya, anak perempuan ini tinggal bersama orang tua aslinya Dan sang anak laki-laki pun tinggal bersama ibu kandungnya ini guys Karena gemuk, cewek ini terjebak di lift Jadi guys, waktu dia masih kecil, dia itu doyan makan Dan pas dia besar, dia jadi gemuk gini Suatu hari, dia pun naik lift nih Dan ketika liftnya sudah berhenti Eh, pintunya malah terbuka setengah gini Orang di sebelahnya bisa keluar tuh Karena badannya itu kecil Sedangkan dia, badannya besar sehingga tidak muat guys Dia pun panik banget tuh Dan mau minta tolong, tapi dia malu Beruntung, disitu ada petugas yang datang nih Dia pun langsung meminta tolong kepadanya Untuk membukakan pintunya Dan ternyata, caranya cuma digeser gini doang Cewek ini akhirnya senang dan sekaligus malu tuh Siapa nih guys yang pernah kecebak lift kayak gini? Coba komen di bawah ya